Adili Jokowi, kan begitu. Sebenarnya itu bukan diksinya Pak Mahfud. Kalau ada pengadilan itu yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi baru-baru ini yang saya mengejutkan, Fahri Hamzah menilai yang patut diadili adalah Mahfud MD, bukan Bapak Jokowi. Karena Mahfud MD adalah penanggung jawab masalah politik dan hukum. Jadi, tak perlu berlama-lama langsung saja kita saksikan bersama-sama video ini guys. Bismillah. Tundingan-tundingan atau opini-opini dari seorang Mahfud MD itu seolah-olah memori yang baik tentang atasannya itu kok tiba-tiba taruh di mana ya. Ini agenda apa yang sedang diusung oleh Pak Mahfud menurut seorang Fahri Hamzah? Saya... Itu yang tadi saya bilang. Seorang Fahri kan tentu punya banyak informasi yang lebih banyak daripada kami kan di media. Saya terus terang mungkin begini ya. Mungkin kalau subjektif, saya menganggap bahwa mungkin Pak Mahfud banyak kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu. Sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar. Artinya ini residu dari Pilpres? Iya. Dari Pilpres dan yang lain-lain. Kan sebenarnya kan ada masalah begini. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Iya. Tapi kan Pak Mahfud enggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Nah yang menolak itu saya enggak sebut. Tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya kecewa. Setelah itu Pak Jokowi menang dengan tantangan dari banyak orang Pak Mahfud diminta jadi Menko Polkam. Menko Polkam loh. Itu bukan jabatan main-main. Betul. Itu tadi saya bilang. R1, R2, R3-nya istilahnya itu Menko Polkam. Bukan begitu. Saya bilang ya. Menko itu dalam tradisi kita itu tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Betul. Dia orang yang paling dekat dengan presiden. Perkara keamanan. Betul. Perkara hukum dan hak asasi manusia. Perkara politik. Perkara politik. Jadi sebenarnya. Dan saya dengar banyak yang menentang. Kenapa Pak Jokowi meletakkan dia. Tapi ditaruh oleh Pak Jokowi. Dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik. Membenahi hukum, keamanan, HAM. Semua. Dan dalam 4 tahun bekerja. Tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Masa seorang guru besar mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia. Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain. Kok semuanya jadi berubah. Jadi yang 4 tahun itu apa kemarin itu? Nah kan mohon maaf ya. Kita janganlah. Apalagi karena beliau berakhir dengan sangat baik menurut saya ya. Mundur dari Menko. Dan dia punya posisi yang baik sebagai mantan calon wakil presiden. Itu tinggi itu. Berapa dari anak putra bangsa Indonesia yang bisa sampai pada posisi hampir menjadi wakil presiden. Istilahnya begini Bung. Walaupun kalah tapi kan sempat terdaftar tercetak namanya di Kertas Suara. Itu luar biasa Bung. Ditonton sama semua warga negara. Ratusan juta itu. Pencapaian yang sangat luar biasa. Miliya triliunan uang APBN untuk mencetak nama beliau. Di seluruh kertas suara yang akhirnya beredar dan dipegang oleh rakyat Indonesia ini. Kan sudah lah. Itu kan sudah baik. Coba kembalikan memori beliau kepada waktu memimpin Mahkamah Konstitusi. So far so good di jaman PSBI. Waktu 4 tahun beliau bertugas untuk membenahi sektor politik. Hukum keamanan hak asasi manusia. Itu beliau. Kenapa memorinya setahun terakhir? Yang sangat partisan. Menurut saya ini yang perlu dikoreksi dari beliau. Karena itu kita berharap beliau juga sebagai sedikit orang yang pernah dalam posisi itu positif melihat situasi ke depan. Kalau itu dianggap sebagai mewakili suara publik. Gimana Bung? Bahwa itu suara publik yang saya tangkap. Ya memang akhirnya itu yang terjadi karena beliau memutuskan untuk bertarung. Dalam politik ini gitu loh. Tapi hemat saya ya. Saya pernah menjadi anggota Komisi 3. Barang dengan Pak Mahfud. Sama-sama duduk sebagai anggota Komisi 3. Dilantik tahun 2004. Sebagai anggota Dewan beliau setelah menjadi Menteri di masa Gus Dur. Lalu menjadi anggota fraksi PKB. Dan saya waktu itu sama-sama sebagai anggota Dewan sama beliau. Saya jadi tahu begitu dan ada beberapa dinamika. Terutama waktu beliau pindah ke MK saya tahu apa yang terjadi. Kan waktu setelah akhir di 2004 itu terakhir beliau dipilih oleh rakyat. Setelah itu kan karirnya adalah non-elected semua. Sampai kemudian 2019, ya kan 15 tahun kemudian dia menjadi pejabat elected lagi. Menurut saya ya mungkin beliau kembali ke komunitasnya yang non-elected. Jangan jadi politisi deh. Menurut saya mendingan jadi negarawan. Kembali ke tengah ini. Sebab menjadi ganjil kita melihatnya. Hal-hal seperti ini. Kita membutuhkan energi besar untuk bersama, untuk bersatu. Untuk melihat nasib bangsa dalam transformasi ini. Waktu IKN itu diputuskan. Pak Mahfud ada di situ. Sebagai koordinator Polkam. Waktu reformasi pengadilan dilakukan, Pak Mahfud ada di situ. Waktu apa yang terjadi pada KPK, Pak Mahfud ada di situ. Semua ada. Dan beliau adalah penyelenggung jawab utama. Termasuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini, penyelenggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Dan ada lagi diksi yang punya makna hukum, mengadili. Mengadili Jokowi, kan begitu. Sebenarnya itu bukan diksinya Pak Mahfud. Diksi itu disuarakan oleh banyak kelompok di luar pemerintah. Khususnya anggaplah mereka selalu menamakan dengan pro-demokrasi dan civil society. Dan dilalahnya Pak Mahfud pun menyetujui, mengafirmasi bahwa ya memang Pak Jokowi harus kita adili. Ini gejala apa, Bu? Apakah ini, masalahnya kan begini. Kita tidak dalam posisi untuk berpihak kepada siapapun. Tapi kan publik perlu kita edukasi. Ketika ada kata mengadili, berarti kan ada fakta hukumnya, ada peristiwa hukumnya. Kan begitu. Apakah seperti itu yang dilihat oleh seorang yang mengaku dan kita menerima sebagai seorang pakar hukum? Begitu, Bu? Gimana, Bu? Ya bukan pakar hukum. Kalau wilayah hukum itu adalah wilayahnya Menko Polhukam. Dan lebih, hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan itu yang kita adili, ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Karena dia penanggung jawabnya gitu loh. Jadi saya kira udahlah, mari kita agak lebih positif lah. Terutama bagi orang-orang yang ada dalam posisi seperti Pak Mahfud itu. Untuk melihat transisi ini secara baik. Bangsa ini perlu energi besar untuk bersatu. Kita jaga demokrasi kita melalui mekanisme yang sudah ada. Tapi jangan sampai pertarungan ini bukan menjadi pertarungan sistem. Tetapi menjadi pertarungan emosi pribadi di dalamnya. Sebab sebaiknya dalam kontestasi ini kita keluarkan itu soal-soal pribadinya. Kecewa kita, beban pribadi kita, ketersinggungan kita, salah hitung kita dalam politik. Jangan kita lembagakan menjadi bagian dari sesuatu yang permanen. Oke guys, jadi ada apa ya guys ini? Tiba-tiba Bung Fahri Amzah menyerang Pak Mahfud MD dan membelak keras. Walaupun realita yang terjadi ini sudah jelas. Pak Mahfud MD itu bersuara atas nama publik untuk memperjuangkan demokrasi dan konstitusi yang mau dirusak oleh sebentar orang yang mempunyai kepentingan. Memang sekarang ini jadi terbalik guys. Pak Fahri Amzah yang dulunya itu sering mengkritik Pak Jokowi, sekarang justru yang Pak Fahri Amzah itu membela Pak Jokowi. Sedangkan Pak Mahfud MD yang dulu itu tidak terlalu mengkritik Pak Jokowi, tapi sekarang mengkritik Pak Jokowi. Inilah namanya perpolitikan guys. Jadi, tidak tahu ini kenapa Pak Fahri seperti itu sekarang terus mengkritik Pak Mahfud MD. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelasin pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini, tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pambil dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.